Bismillahirrahmanirrahim Beberapa majab di luar ahlus sunnah wal jamaah menyinggung artinya menolak Di antaranya menolak majab wahabi dan salapi Kemudian kita juga menolak majab mutazilah, majab jabariah, kodariah, murjiah, khawarij Majab-majab itu ditolak semuanya Tapi kita adalah ahlus sunnah wal jamaah Kemudian saya juga ada menyampaikan tentang 72 golongan atau 73 golongan dari beberapa hadis Yang ternyata yang selamat itu adalah hanya golongan ahlus sunnah wal jamaah Tapi betul sekali setelah mungkin orang melihat itu orang bertanya kepada kita Apa sih ciri-ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah Ciri-ciri yang sangat umumnya, paham pemahamannya secara umum Nah, Syekh Abu Hasan Al-As'ari dalam Al-Luma menjelaskan tentang perbedaan beliau Dari majab-majab yang ketika beliau itu waktu beliau menulis kitab Al-Luma itu Membedakan dengan majab-majab yang lain Nah, kalau disebut ini nanti kita lihat yang jatuh pada keadaan-keadaan ini Pertama, Syekh Abu Hasan Al-As'ari mengatakan diantara di dalam kitab Al-Luma itu Pertama adalah soal Al-Quran Al-Quran itu kata beliau kodim Atau yang disebut dengan kalamullah Jadi, orang yang berpaham bahwa Al-Quran itu kodim Maka, itu salah satu ciri ahlus sunnah wal jamaah Meskipun nanti paham-paham yang lain juga harus diikuti ya Ini salah satu ya, salah satu dulu Yang pertama adalah Al-Quran itu kodim Itu yang dibicarakan oleh Syekh Abu Hasan Al-As'ari Berarti, kalau Al-Quran itu kodim Maka Al-Quran yang ada Al-Quran yang ada Yang tertulis Yang ada ini Itu memang kertas Itu baharu yang kertasnya itu Yang suara dan sebagainya itu baharu itu Itu baharunya Karena itu sudah diterjemahkan dalam kapasitas manusia Yang kodim itu yang disebut dengan langit dunia Disebut dengan langit dunia, itu kodim Yang istilahnya tidak ada huruf, tidak ada suara Bahkan Jibril pun tidak tahu Karena itu wahyu kepada Nabi Muhammad Setelah disampaikan kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad langsung mengerti Lalu Nabi Muhammad membahasakannya dengan bahasa Bahasa yang langsung dari Allah SWT Itu pengertiannya kodim ya Jadi, Al-Quran bukan baharu Nah, itu perdebatan yang luar biasa Sampai-sampai beberapa ulama kita Termasuk Imam Ahmad bin Hambal Imam Syafi'i Ditahan di penjara Pada masa kekalipahan Ma'mun waktu itu Tentang kodim ya Itu pertama Nah, kalau yang tidak mengatakan kodim ini adalah Kelompok siapa? Mutajilah Mutajilah atau kelompok rasional Jadi, bahaya kelompok rasional ini orang mempentingkan akal Jadi, dia kalau tidak cocok dengan akal dia Ditolaknya Ini akal Nah, wahhabi salafi sering-sering kadang-kadang jadi mutajilah Itu kan, kadang-kadang tidak Itu kan Dulu juga ada kelompok kawaris Yang berbeda dengan mereka Itu salah mereka Karena itu Yang pertama ini masalah kodim Al-Quran itu kodim Yang kedua adalah Tentang perbuatan manusia Jadi, ciri khas Al-Sanol Jemaah juga Adalah tadi Kodim Yang masalah kodim tadi Masalah perkataan Tentang kitab Al-Quran Yang kedua adalah Perbuatan manusia Perbuatan manusia menurut Al-Sanol Jemaah Adalah Terjadinya perbuatan manusia itu Karena Beriringan Bersamaan Dengan kehendak Allah Atau bersamaan dengan Ijin Allah Atau kehendak Allah Maka terjadi perbuatan itu Itu Membedakannya Dengan paham Jabariyah Kalau Jabariyah Semua perbuatan manusia Itu manusia perbuatan manusia Kalau Kadiriyah Kadiriyah dan paham Mutajilah Semua perbuatan manusia Ini perbuatan manusia Bukan perbuatan Allah Bukan kehendak Allah Allah kalau sudah Menciptakan sesuatu Udah diam aja lagi Beristiwa Di tempatnya Setelah menciptakan manusia Ini paham Mutajilah Dan ini diikuti oleh Kelompok Salafi dan Wahabi Wahabi Salafi ya Berpaham Seperti Mutajilah dan Kadiriyah Disinilah posisi kita Salah satu adalah Al-Sunnah Wal-Jamah Yang ketiga lagi Di akhirat Nah menurut saya Kita melihat Tuhan kita Kita melihat Tuhan kita Ini paham Oh saya lupa Itu dalil-dalilnya Saya sebut ya Tapi ini loh Nah berdasarkan Dari dalam Al-Quran Wujuhu Wujuhu Yawma'ijin Nazirah Wa'ila Rabbihim Nazirah Wujuhu Yawma'ijin Nazirah Wajah mereka Di akhirat Berseri-seri Ila Rabbihim Nazirah Karena mereka Melihat Tuhan Bagaimana melihat Tuhannya Itu diserahkan oleh Saya berdasarkan Nanti di akhirat Itu urusan Allah Bagi kita Bagaimana Tapi yang jelas Allah bisa dilihat Secara nyata Nanti di Di akhirat Nah itu Abu San Al-Asari Berapa dah Tiga ya Tiga sudah Yang keempat Abu San Al-Asari Mendalaskan Tentang Takdir Takdir itu ada baik Dan ada Buruk Kalau orang siah Istihtoah dia Istihtoah itu Kemampuan manusia Untuk meraih takdir Kalau kita Kita ada takdir baik Dan buruk Ini tidak bisa Diutak-atik Jadi Jadi Takdir Allah itu Ada baik Ada buruk Bagaimana baik Buruk Itu tidak bisa Diutak-atik Yang jelas Dalam kehidupan Hari-hari Kita bisa Melakukan Satu yang disebut Dengan Perbuatan-perbuatan Seh Abu San Al-Asari Mengisahkan Tentang Kisah Umar bin Katab Ketika terjadi Dimensi Al-Sanul Jamaah Ketika terjadi Penyakit Jadi Para sahabat Melakukan Sama rombongan Menuju sebuah desa Desa itu Karena Ternyata Tempat yang mereka Tuju itu Melihat sebuah desa Yang di desa itu Ada Terserang wabah penyakit Jadi Ada beberapa sahabat Mengisahkan Mengingin terus saja Ketempat itu Tapi mereka tidak Berbahaya kan Kalau terserang penyakit Wabah itu Kata Umar Sudah Kayak kata sahabat yang pertama Bahwa Kalau kita memang Ditakdirkan Allah Kenapa nyakit Ya kenapa nyakit Kata Umar Kalau begitu Saya akan lari Dari takdir Allah Menuju takdir Allah Yang lain Jadi Maksudnya Ya itu takdir Tapi kalau kita lari Dari itu juga Ini takdir Allah Ya kan Kita tidak tahu Soal baik dan buruk Nah Tetapi pikiran kita Yang sempit ini Melihat kita berusaha Menuju takdir Allah Yang lain Karena kita sendiri Kemanapun kita berada Kita tidak bisa Lepas dari yang disebut Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Pemahaman Al-Sunnah Jadi Nah Orang mutajilah Dan Siapa tadi Mutajilah Kadiriyah Itu tidak percaya Dengan takdir Allah Kalau Jabariyah Kalau Jabariyah Karena semua perbuatan Manusia ini Perbuatan Allah Dianggapnya Ya sudah Segala hal sesuatu ini Pasti takdir semuanya Al-Sunnah begitu juga Begitu takdir Tapi takdir Al-Sunnah ini Lalu akhirnya Ulama memberikan pemahaman Itu ada Istilahnya takdir Yang disebutnya Mubran Ada yang disebut Dengan Mugayar Takdir yang bisa dirubah Seperti firman Allah Inna Allah Ala yugairumah Bikawmin Hatta la yugairumah Biampusim Sungguhnya Allah Tidak merubah Suatu kaum Kecuali kaum itu Merubah mereka sendiri Nah itu istilah Al-Sunnah Wa jamah Berapa sudah? Lima ya Jadi menyangkut takdir ya Menyangkut takdir Yang kelima Sudah lima Yang enam Pemahaman terhadap Sifat Allah Sifat tentang Sifat Allah Al-Sunnah menetapkan Sifat Allah itu Ada sifat tiga belas Sifat tiga belas Kemudian Dikembangkan menjadi Sifat dua puluh Atau yang dikenal dengan Sifat dua puluh Tentang memahami Tentang Tuhan Tauhid dengan Tuhan Itu harus Mensharatkan ada Dua puluh sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Sifat dua puluh Ini Bahwa Allah itu Memiliki sifat Allah memiliki nama Memiliki sifat Dan memiliki perbuatan Semua perbuatan Sifat Dan Nama itu Melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala Ya pada jadnya Nah Disini ada sifat Allah itu Wujud Sifat nafsiyahnya Kemudian salbiah Lima sifat salbiah Kemudian Tujuh sifat Ma'ani Kemudian Tujuh sifat lagi Ma'aniyah Nah Jadi dua puluh sifat Tambah satu sifat lagi Yang disebut dengan sifat Ja Ja'is Allah Allah berbuat dengan Sekentaknya Dengan Pemahaman sifat ini Saya Abu Hasan Al-Sin Mengetengahkan lagi Mengingatkan Allah tidak boleh Dengan itu Allah tidak boleh Dipahami Seperti manusia Karena itu Wajib bagi manusia Bagi kita muslim Ketika membaca Ayat-ayat Mutasabihat Di dalam Al-Quran Ayat-ayat yang Mutasabihat Yang di dalamnya itu Menggambarkan Atau tergambar Terpikir Allah sama dengan Makhluk Wajib ditakwil Dengan ta'wilan Yang sudah Dikongkritkan Di dalam Al-Sinul Jamah Misalnya Allah Bersemayam Di atas aras Ar-Rahman Al-Arsistawa Istiwa disitu Bersemayam Disitu Tidak boleh Pengertian bersemayam Atau duduk Atau Beristiwa Itu tidak boleh Harus ditakwil disitu Allah dalam kekuasaannya Sungguh Ar-Rahman Tuhan Yang Maha Rahman Itu Berada dalam Kekuasaannya Jadi Sehingga Allah Tidak terikat Dengan tempat Kalau Allah terikat Dengan tempat Berarti Berarti apa Berarti Allah sama dengan Makhluk Berarti bergantung Dengan tempat Yadullah Faukai Dihim Misalnya dibaca Makhluk Tidak boleh Diterjemahkan Yadun itu tangan Maka harus Tapsirkan dengan Kekuasaan Berarti artinya Kekuasaan Allah Di atas Kekuasaan mereka Karena kalau tangan Ditafsirkan tangan Berarti Allah Tergambar dalam pikiran kita Allah pakai tangan Padahal tangan ini Kekuatannya terbatas Bagaimanapun Ditafsirkan Oleh otak kita Tangan ya Seperti yang kita lihat Akhirnya Bagaimanapun orang Mengatakan Seperti ini Tidak bisa Maka Cara pandangan ini Harus ditolak Harus dengan Takwil Tangan Tangan Allah Tidak ada Istilah tangan Tangan Allah Yang ada adalah Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah inilah Kewajipan kita Menta'awil Nah ada pun Kelompok Wahabi Salabi Mereka menerjemahkan Pakai Tangan Allah itu tangan 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 Allah Itu lain pikiran kita Kata mereka Nah berarti mereka Sudah mendeskripsikan Allah itu tangan Kalau tangan itu Berarti sama dengan makhluk Berarti mereka Menyamakan dengan makhluk Inilah yang kita tahan Ini yang tidak boleh Kenapa Karena Allah itu Mengatakan banyak Di dalam Al-Qurah itu Allah tidak sama Dengan sesuatu Apapun juga Kemudian Allah mengatakan Allah tidak ada Bisa dibanding-bandingkan Dengan yang lain Apalagi Allah tidak bisa Dibandingkan Allah tidak bisa Ditaswir Dipikir-pikirkan Diingat-ingat Tidak boleh Allah Dimirip-miripkan Ketika kamu memanah Maka Allah lah yang memanah Maksudnya Jangan tidak boleh Dengan kata-kata itu Maka yang ada Harus ditawil Ketika engkau memanah Maka Allah lah Yang menolong kamu Begitu penafsirannya Allah lah yang menolong kamu Allah yang memberi kekuasaan Kepada kamu Harus dipahami Seperti itu Kalau tidak Allah nanti Berjisim Memiliki sesuatu Seperti Manusia Inilah yang Di Di Apa Agar jangan sampai Terjadi itu Subhanallah Amma yusripun Subhanallah Amma yusripun Mahasusi Allah Dari apa-apa Yang mereka salikahkan Kelompok yang Di luar Al-Sunnah Dengan menjisimkan ini Berarti mereka Sudah mensyarikahkan Allah dengan Mahluk Ada Allah Kemudian Allah Yang lain Dengan sifat Mahluk Ya Pahamlah Ada Allah Ada Allah Yang lain Dengan Sifat-sifat Yang sama Dengan Mahluk Ini yang tidak dipahami Maksud daripada Abu Hasan al-Asari Kebanyakan orang Sehingga orang Dengan mudah Mengatakan Allah Pakai tangan Allah pakai wajah Karena Ada ayat Al-Quran Katanya Allah pakai wajah Ini wajah Kalau dikumpulkan Jadi patung Allah Ada wajah Ada tangan Ada pendengaran Ada melihat Waduh Dan itu adalah Orang-orang yang musrik Yang melakukan Seperti itu Kita harus kembalikan Makna Ketuhanan Yang sesungguhnya Inilah Majab yang paling hebat Sudah 1200 tahun Sampai sekarang Yang Keenam Yang ketujuh Yang ketujuh Yang ketujuh Yang tidak percaya Allah pakai sifat dulu Yang tadi Waktu itu Allah Dianggap oleh Kelompok mutazilah Dan kader Ya Allah tidak memiliki sifat Nah sedangkan kita Allah itu memakai Sifat Eh bukan memakai Memiliki si sifat 67 8 8 apa ya Saya Nah begini Kedelapan adalah Itu membangun sistem Dengan Halusunul jam Diikut oleh Seluruh ulama Dalam Hal Menjalankan Hukum-hukum Allah Atau yang disebut Dengan kita Kalau konteks sekarang Adalah pikih ya Pikih Ataupun Dunia yang bersifat Kebatinan Atau supia ataupun yang bersifat Hukum-hukum yang lain Tentang ahlak dan sebagainya Memakai pola pemahaman Di dalam hadis nabi Jadi seluruh sahabat Seluruh sahabat Dianggap sebagai sumber Sumber keagamaan juga Jadi selain Al-Quran Dipakai Hadis dipakai kemudian pendapat-pendapat sahabat Itu termasuk bagian dari Sunnah keagamaan Jadi selain hadis nabi sunnah Karena nabi berkata Alaikum bis sunnati wa kulafa irasidin Dan kulafa urasidin Berarti diikuti semua Sehingga kita tidak mengambil Mengambil salah satu Mereka saja yang lain tidak Sehingga mereka semua para sahabat Ya saya Abu Hasan Al-Asari Semua para sahabat, semua ya Harus dimuliakan Harus dimuliakan Karena itu para sahabat itu disebut Dengan ucapan Radiyallahu anhu Semoga Allah mendapatkan redanya Dihormati mereka Nah ini Nah ini Memukul kelompok siah Yang hanya Yang kelompok siah Kak Waris Orang-orang tertentu ya Yang hanya mengambil riwayat dari sebelah Seperti siah misalnya Hanya mengambil Pendapat Ali bin Abi Talib Sahabat Abu Bakar Malah dikapirkannya Dilaknatnya Umar bin Katab Dilaknatnya Usman bin Afan Dilaknatnya Aisyah Dilaknatnya Kemudian Beberapa sahabat yang lain lagi Dilaknat oleh mereka Pengikut-pengikut Aisyah Pengikut-pengikut Abu Bakar Umar dilaknatnya Nah ini Mengukul Tetapi Orang Ahlusunah Al-Jamaah Menghormati Semua para sahabat Nabi SAW Nah kira-kira itulah Di antaranya Ciri-ciri khas Daripada Kelompok Ahlusunah Al-Jamaah Mungkin di lain waktu Kita bahas tentang Kitab-kitab apa saja Yang di Ahlusunah Al-Jamaah Wallahul Wallahul mu'afiq Wa komo tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa